Video seorang wanita yang melabrak suaminya sedang bersama wanita lain viral di media sosial. Wanita tersebut bahkan menghentikan mobil hingga naik ke atas kap mobil. Belakangan terungkap suami wanita tersebut adalah seorang anggota polisi. Dalam rekaman video, tampak seorang wanita berbaju kuning nekat naik ke atas kap mobil. Ia berteriak dan memaksa pengemudinya berhenti. Tak hanya itu, satu wanita berbaju hitam juga ikut mengadang mobil tersebut. Namun pengemudi masih tetap melajukan mobilnya meski wanita berbaju kuning berada di atas kap mobil. Beberapa saat kemudian, pengemudi akhirnya mau berhenti dan meminta wanita berbaju kuning untuk turun. Dikutip dari tribun sumsel.com, peristiwa ini terjadi di Jalan Yosudarso, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Selasa 26 April. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan, pengemudi mobil yang dilabrak tersebut adalah anggota polisi berinisial A. Harisandi menjelaskan bahwa wanita berbaju kuning yang naik ke atas kap mobil adalah saudara dari A. Sementara wanita lain yang mengenaikan baju hitam adalah istri A. Pada saat kejadian, anggota polisi A tengah bersama wanita idaman lain di dalam mobil. Rupanya hal ini diketahui istri dan adiknya hingga terjadilah aksi yang viral tersebut. Selesai video itu viral, A dicopot dari satuannya dan menjalani pemeriksaan di Propang Polres Lubuk Linggau. Yang bersangkutan sebelumnya bertugas di Satuan Narkoba Polres Lubuk Linggau. Atas kejadian ini, Kapolres meminta kepada jajarannya untuk menjaga nama baik Polri dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kita lakukan pemeriksaan oleh si propang kita, Polres Lubuk Linggau. Dan sementara anggotanya kita lakukan penahanan, terus kita copot dari kesatuan ininya, narkoba. Kita startkan. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!